Intro Pria menggunakan motor NMAX terekam video maling kabel telpon milik PT. KHI Aksi pencurian kabel PT. KHI itu diduga terjadi di Surabaya, Jawa Timur Dalam video yang dibagikan akun Instagram at perang underscore media Terlihat seorang pria menaiki motor NMAX berwarna putih Tengah membawa kabel yang ditaruh di pinggir jalan Ahmad Yani, Surabaya Persis samping rel kereta api Kemudian dari seberang perekam video memanggil pria yang diduga maling kabel tersebut Memakai bahasa Jawa, pria itu bertanya kepada pengemudi motor NMAX tengah mencuri barang apa Keduanya sempat berdebat dari seberang jalan raya Pria tersebut terlihat sempat panik saat diperguruh keluarga menaikkan segulung kabel ke atas motor Hal itu membuat motor NMAX terjatuh saat mau menaikkan kabel PT. KHI tersebut Pengendara motor NMAX berwarna putih itu pun terlihat kesal dengan perekam video Menggunakan motornya, pengendara motor seperti hendak menabrak perekam video Namun terhalang dengan trotoar yang tinggi Usai gagal menabrak perekam video Pengendara motor NMAX yang diduga mencuri kabel milik PT. KHI itu Kembali ke tempat gulungan kabel berada Pria yang diduga mencuri kabel itu terus berupaya mengangkat gulungan kabel yang diduga milik PT. KHI Perekam video terlihat tidak mau menyerah Perekam video berteriak maling hingga sepeda motor yang ditumpangi dua orang pria lain berhenti Perekam video pun meminta tolong pengendara lain agar mentikan aksi terduga pencurian kabel tersebut Beliat ada motor yang berhenti, pria bermotor NMAX itu kemudian panik dan langsung tancap gas Suara teriakan maling pun menggema di jalan Ahmad Yani kawasan Frontage Siwalan Kerto, Surabaya Dijelaskan pengunggah bahwa maling kabel telpon PT. KHI itu membuat warga sekitar terkena imbasnya Warga sekitar berharap aksi maling kabel PT. KHI itu segera ditindak lanjuti Apalagi wajah, pelat nomor motor dan dua saksi warga lain bisa mempermudah pengusutan Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih telah menonton!